Selamat datang di HP Institute, kali ini kita belajar konsep mudah gerak lurus dengan Real Simulation Jarak, Perpindahan, Kelajuan, dan Kecepatan dengan mudah Apa itu jarak, kelajuan, perpindahan, dan kecepatan? Kita akan bahas mulai dari jarak Jarak, mobil bergerak dari A ke B kemudian dia mundur ke C Oke ya, perhatikan ya Berapa jaraknya? Ya, jaraknya gampang Jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C Jadi, 40 tambah 10, yaitu 50 meter Mudah ya Oke, sekarang perpindahan Keadanya sama kayak tadi Dari A sampai B, kemudian mobil itu mundur ke C Oke, berapa perpindahannya? Nah, perpindahannya Jarak A B, 40 Jarak B C, 10 Tapi arahnya perlawanan Jari jaraknya A ke C 30 meter ya Sudah mulai ada gambaran? Sekarang, lintasan mobil Berbentuk bersegi panjang Dengan titik di A, di B, C, dan D Jadi, dia akan kembali ke A lagi Sekarang, bagaimana jarak dan perpindahannya? Panjangnya ini 20 meter Kemudian lebatnya 10 meter Mobil bergerak dari A ke B B ke C C ke D Kemudian D ke A Oke, jaraknya apa? Masih tahu Lintasan yang ditempuh bentuknya apa? Ya, keliling bersegi panjang ya Oke, ketemulah langsung Ya, berapa? Ya, betul 60 meter Berpindahnya apa? 0 Karena kembali ke semula Berpindah melihat posisi awal Dan posisi air Jarak ternyata melihat panjang lintasan yang ditempuh Sekarang, lingkaran coba Kalian bisa Menduga atau memikirkan Ya, bergerak Jari-jarinya 14 meter ya Oh, iya betul Oke, keliling lingkaran Jaraknya ketemu 2 VR Kemudian hasilnya berapa? Ya, 88 meter Karena kembali semula Bagaimana harus pindahnya? 0 Oke Sekarang, biar mantap lagi Ini bentuknya Segitiga siku-siku ya Jadi ada segitiga A B, C Siku-siku di B Mobil bergerak Dari A ke B ke C Berjalan akhir C ya Berapa jarak Dan berpindahnya? Arah utara ke atas Ya, ini lintasannya caranya ya Oke Caranya masih kamu bisa Paham ini Langsung ketemu Berapa? Iya 70 ya Nah Sudah pinter ini Sekarang perpindahan Perpindahannya Cari jarak terdekatnya Dari posisi awal dengan akhir Pakai apa? Pita gloras Tuh yang sisi biring itu ya Ketemu berapa? Iya betul 50 ke arah tenggara Jarak adalah panjang lintasnya ditempuh Termasuk besaran sekalar Kemudian jarak terpendek Posisi awal dan akhir Adalah perpindahan Dan termasuk vektor Kelajuan itu jarak bagi selang waktu Masuk skalar Kecepatan perpindahan dibagi selang waktu Maksudnya vektor Setelah paham konsep tersebut Kita praktek langsung nih Dengan bantuan peta Dari A ke B Kita cari Kelajuan rata-rata Dan kecepatan rata-rata Kita siapkan motor ya Yang masih kecil Belum punya SIM Jangan pakai motor dulu Lihat ada speedometer Dari A menuju B Kita pakai speedometer tersebut Maksudnya kita pakai penggaris Atau meteran ya Gak mungkin Repot Lihat speedometernya Speedometer yang digital itu ya Yang butuh itu Buat pengukur RPM Di speedometer Kalau ada kilometer per jam Itu pengukur kelajuan Ada 110.762 km Dan waktunya 8.37 Kita mulai Wah Jalanan ramai nih Stop Lampu merah Safety reading ya Bertip lalu lintas Wah ini Anda ada Ini sawahnya udah mulai hijau ini Hampir panen mungkin ya Oke kita lanjut Terus A seger Perhatikan di speedometer Menunjukkan 16 km per jam Itu adalah Kelajuan sesaat Kalau ada arahnya Namanya kecepatan sesaat Speedometer Itu mengukur kelajuan sesaat Seti saat tertentu Dengan waktu yang sangat kecil Sempit Itu kelajuan sesaat Aduh Akhirnya berhenti juga 858 Sekarang 110.767 km Bagaimana menghitungnya Kita cek kondisi awal dan akhir Total jaraknya 5 km Waktunya 21 menit Kelajuan sesaat Total jarak Bagi total waktu Ketemu 14,3 km per jam Paham ya Bagaimana kecepatan Rata-ratanya Kecepatan rata-rata ya Total perpindahan Bagi total waktu Pakai peta 1 cm Banding 1 km Mewakilnya Dari A ke B Cari jarak terpendek Itulah perpindahannya Ketemu 10 km Per jam Arahnya Barat Laut Terima kasih Sudah subscribe Tetap semangat Dan tetap belajar Terus